Kita sedang memasuki awal tahun baru Islam Kita berada di bulan Muharram Alhamdulillah Berada di tahun baru tahun 1444 Hijriah Alhamdulillah Tahun yang kemarin sudah kelewat Ibu apa yang kita harapkan tahun yang sudah kelewat Tidak ada yang kita harapkan kecuali kita memohon Semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita Ada juga yang kita baca yang suka kita pakai syair Gimana doanya? Kita berdoa kepada Allah ya Rabbi Wahai Allah Wahai Allah yang mengurus seluruh alam ini Apa yang kita harapkan? Bil Mustafa Kita berdoa kepada Allah dengan berwasilah Al Mustafa Kepada kabungan dan kemuliaannya Mustafa Siapa itu Mustafa? Siapa? Mustafa itu adalah Nabi kita Muhammad S.A.W. Jadi nama Nabi itu banyak Nabi Muhammad namanya Ahmad Nabi Muhammad namanya Yasir Makanya Ibu kalau baca Yasir Sallallahu Alaihi Wasallam Hanya Rasulullah yang boleh dibacakan kalimatnya Sallallahu Alaihi Wasallam Sedangkan yang lain Nabi-Nabi yang lain baca ini gimana? Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam Ada nama Nabi? Nah Ala toha Rasulullah Pada toha utusan Allah Ala yasin Habibillah Pada yasin kekasih Allah Kita berdoa itu Baca salawat Salatullah Rahmatullah Salamu Buah keselamatan Allah Kita berdoa Menunggu apa Mengajakkan salawat Kepada toha Dia adalah Rasulullah Yasin Dia adalah Rasulullah Jadi nama Nabi banyak Banyak Ada lagi nama Nabi Al-Mustabah Kita berdoa bermunaja Kepada Allah berwasilah Kepada baginda Rasulullah Salam Sebagaimana Nabi Allah Ketika dia diusir Pada Allah dari dalam surga Kemudian dia dipisahkan Dengan istrinya Dia bertolak Dia sujud kepada Allah Tapi tobatnya Tidak diterima oleh Allah Tapi ketika Nabi Allah Hadam al-Islam Teringat dengan nama tulisan Yang tertulis Di pintu surga Nama yang tertulis Di tiang-tiangnya Aras Apa itu? La ilaha illallah Muhammadul Rasulullah Banyak nama Nabi Muhammad Di tiang Aras Ada nama Nabi Muhammad Di pintu surganya Allah Maka Nabi Allah Adam berwasilah Ya Allah Dengan kemuliaan Keagungan Muhammad Sebagai putusan Allah Nabi yang mulia Nabi yang agung Ampuni dosaku Ya Allah Maka tobatnya Nabi Allah Adam al-Islam Diterimanya Di bulan apa? Muharram Tanggal berapa? Tanggal sepuluh? Iya Makanya kita sering-sering Lala bertobat Kepada Allah Dengan berwasilah Al-Mustafa Ya Rabbil Il-Mustafa Gitu ya Ya Allah Dengan berkahnya Al-Mustafa Apa yang kita dapat? Balik Makosida Ya Allah Sampaikanlah Maksud kami Sampaikanlah Tujuan kami Emang apa sih Yang dituju? Emang apa sih Yang dimaksud? Kita suka baca Kalimat jikir Kalimat taklir Oh ternyata kita pengen Yang ada dalam tujuan kita Yang ada dalam maksud dari kita Il-Mustafa Hanya kepada Allah Jadi kita berdoa Dengan berkah keabungannya Nabi Muhammad S.A.W Hati kita pengen Tertuju hanya Kepada Allah Aktivitas apapun Yang kita lakukan Kegiatan apapun Yang kita lakukan Hati tetap tujuannya Allah Itu yang kita harapkan Ridho Allah Kasih sayangnya Allah Karena ketika kita sudah Mendapatkan ridho Dan kasih sayang Allah Tujuan hanya kepada Allah Kita akan dibahagia Dan selamatkan Dunia dan akhirat Amin Doanya cantep banget Itu doa syair Cuma karena Dan anak ibu-ibu Agak tahu artinya Jangan bayang Apa lagi doanya Waqfirlana Waqfirlana Mamadoh Ya wasi'ah Karamidu Waqfirlana Itu doa Dengan kemuliaan Dan kagumannya Al-Mustafa Ya Allah Ampuni dosa Amin Mamadoh Apa yang sudah Kelewat Kan tahun kemarin Sudah kelewat Hari kemarin Sudah kelewat Bulan kemarin Sudah kelewat Banyak Kita bilang Dosa yang sudah Saya lakukan Ya Allah Saya tobat Jadi harapan Kita di tahun kemarin Dosa-dosa Yang sudah kita lakukan Kesalahan kita Kesuliman kita Kita mohon Kepada Allah Allah Mengampuni Setiap dosa Dan kesalahan kita Dengan berkah Dan kemuliaannya Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Jom baca lagi Gimana tadi Baca doanya Ya 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 Amin Amin Nah Alhamdulillah Ibu-Ibu Kita sama Allah Dikasih Izin Ya Apa Dikasih Masih Dikasih Kesempatan Hidup Tuh Tetangga Kita Kerabat Kita Teman Kita Udah Ada Yang Menduluin Kita Banyak Kepalanya Banyak Kita Alhamdulillah Masih Dikasih Kesempatan Ketemu Ketauan Sekarang Apa Harapan Kita Ada Dalam Doa Awal Tahun Harapan Yang Kita Panjatkan Kepada Allah Yang Pertama Jadi Ada Tiga Permintaan Di Tahun Ini Awas Ibu Tau Banyak Banyak Yang Dipinta Pokoknya Tiga Perpintahan Diajarin Nama Nabi Ada Doa Awal Tahun Apa Yang Pertama Doa Kita Harapkan Allahumma Inna Nasal Kalah Yismata Ya Allah Kami Memohon Kepadamu Ya Allah Pengen Dijaga Dilindungi Mina Syaitan Dari Syaitan Wa Aurya Ihi Wajuruhi Dan Dari Semua Balat Balat Tentaranya Syaitan Jadi Syaitan Ada Rajanya Ada Balat Tentaranya Semuanya Kompat Ibu Semuanya Kompat Tujuannya Sama Menggelincirkan Semua Keturunan Nabi Adam Termasuk Kita Dan Kita Bani Ada Kita Anak Cucunya Nabi Adam Diincir Semuanya Mas Setan Di Apa Ibu Akan Digelincirkan Akan Disesatkan Maka Kita Manta Ya Allah Lindungilah Kami Ya Allah Selamatkan Kami Ya Allah Dari Tipu Dayam Nasherah Setan Itu Kuat Setan Itu Rajin Setan Itu Ulat Setan Itu Semangat Rajin Ulat Semangat Buat Apa Menggodak Menggelincirkan Manusia Tidak Tidak Putus Asa Ibu Tidak Dapat Dari Sini Dicari Dari Dari Sona Tidak Dapat Dari Depan Dicari Dari Dari Belakang Tidak Dari Kiri Dari Kanan Masya Allah Kulat Setan Tidak Masjid Mushollah Hadis Talib Datang Datang Dari Tempat Sujud Ya Kita Dekat Dari Allah Sujud Kita Dari Ya Allah Setan Tidak Bisa Ngegodah Dari Bawah Karena Dari Bawah Tempat Kita Sujud Bu Setan Tidak Bisa Ngegodah Dari Atas Karena Dari Atas Turun Rahmat Allah Ketika Ibu Sujud Turun Rahmat Allah Kasih Sayang Allah Masya Allah Makanya Kalau Ada Yang Sujud Setan Ngejerit Semenjak Dia Dilaknat Sama Allah Semenjak Itu Pula Dia Tidak Pernah Sujud Lagi Dia Tidak Pernah Sujud Lagi Tapi Tidak Sujud Kenapa Karena Sudah Tidak Diterima Lagi Sama Allah Masya Allah Makanya Datangin Tempat Sujud Masjid Musolat Datangin Tempat Solat Terus Kita Setiap Saat Datang Ke Musolat Bu Tidak Perlu Kita Kita Di Rumah Tempat Kita Solat Datangin Lima Waktu Makan Lebih Dari Lima Waktu Bukan Hanya Yang Wajib Datangin Terus Tempat Sujud Karena Itu Benteng Hati Kita Biar Jangan Masuk Setan Kedalam Tubuh Kita Benteng Sering Dapat Majlis Taklim Punya Guru Ada Yang Bimbing Ada Yang Ngarah Insya Allah Selamat Ada Yang Bimbing Selamat Ada Yang Ngarah Selamat Hati Hidup Tidak Terjaga Dari Kudaya Nyesha Makanya Jangan Ampe Pelum Tau Pelum Kemana Ibu Tidak Ngaji Ngaji Jangan Ya Ibu Kudu Akif Ngaji Baik Dalam Keadaan Semangat Apapun Malas Ngaji Tegu 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 Ibu Ibu Lagi Tegu Lagi Tegu Lagi Lagi Itu Buru Semangat Buru Ingat Di Jaman Nabi Allah Musa Nabi Allah Musa Pergi Ke Gunung Turisina Di Umatnya Buru Biserahkan Kepada Saudaranya Nabi Harun Karena Nabi Musa Akan Pergi Ke Gunung Turisina Untuk Menerima Allah Kitab Tauran Berapa Hari 40 Hari 40 Malam Ditinggal Umatnya Tengah Ketemu 40 Hari 40 Malam Tengah Nabi Rasul 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 Nabi Musa Apa yang Terjadi Setelah 40 Hari 40 Malam Nabi Musa Pula Eh Kaum Israel Sudah Menyembah Anak Sabih Padahal Asalnya Beriman Begitulah Iman Ibu Mudah Boyah Mudah Nait Turun Bahkan Allah Bisa Hilang Iman Itu Makanya Jangan Jauh Dari Bimbingan Guru Jangan Jauh Dari Bimbingan Gulamah Deketin Guru Deketin Gulamah Deketin Mursyid Insya Allah Hati Yang Terbimbing Insya Allah Selamat Dari Tipu Dayah Iblis Makanya Ibu Kudu Kuat Bentenya Datang Masjid Datang Musola Datang Majlis Aklim Apalagi Bentenya Sikir Apalagi Bentenya Baca Quran Yang Kuat Baca Kur'annya Yang kuat Sikirnya Ini Masjid Masjid Ini Mulut Banyakan Ngobrolnya Tidak Daripada Sikir Itu Quran Cuma Ditaruh Di atas Rumah Diambil Baca Kur'an Baca Ambil Kur'an Buka Setiap Waktu Budunya Maksa Lembat Dua Lembat Baca Ini Alasannya Reput Alasannya Kaga Ada Waktu Bohong 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 Waktu itu Semuanya Sama 24 jam Repot Semuanya Sama Orang-orang Masih hidup Semuanya Repot Makanya Kudu Disempat Seperti Kenapa Itu Benteng Dari Iblis Atau Benteng Dari Syaitan Makanya Doa Dan Harapan Kita Terimu Terimu Alasannya Yang kedua Doa Di tahun Gini Apa yang Diminta Walhauna Adin Nafsil Ammar Dibisu Ya Allah Lindungilah Amba Tolonglah Amba Jangan sampai Kita ini punya Nafsu Ammar Nafsu Kita ini Bisa beropah-opah Ibu-ibu Kita ini Punya Hawa Nafsu Keinginan Selama Kita hidup Selama Itu Pula Kita punya Hawa Nafsu Karena level Nafsu Ada berapa Ada tujuh Minimal Ibu-ibu Atau empat Mana Pertama Ammar Kedua Lawama Ketiga Mulhima Keempat Mutma Inah Jadi ada berapa Nafsu Ada empat Sebetulnya Ada tujuh Top Yang empat Dulu Ammar Lawama Mulhima Mutma Inah Ammar Masya Allah Nafsu Yang paling Jolet Nafsu Yang selalu Mengarah Kepada Keburukan Menentang Allah Hatinya Jauh Dari Allah Sampai Dia dapat Murkanya Allah Kalau Mati Dalam Keadaan Membawa Nafsu Ammar Matinya Sukul Khotimah Makanya Kudus Selalu Dididik Ini Hawa Nafsu Kita Jangan Dimajak Hawa Nafsu Ibu Nafsu Budu Dilatih Dididik Karena Bawaannya Emang Nafsu Pengen Puas Nafsu Agak Mau Diatur Kalau Tidur Udah Nyenyak Bukan Tidak Mau Dibangun Betul Padahal Hajar Udah Berkumanda Padahal Waktu Tahjin Udah Datang Pengen Nafsu Terkadang Mau Bangun Betul Begitu Ibu Ibu Lantih Sama Kita Bismillah Allah Paksa Ibu Ibu Mujim Males Bang Cet Nafsu Bu Enakan Kesiduran Enakan Wah Segala Macem Ibu Bismillah Allah Rumah Paksakan Dia Malah Dipaksain Apa Dajari Ibu Benar Hari Nyenyak Tujuan Masalah Allah Tapi Memang Gerak Dan Buduh Dipaksakan Murus Rumah Kadang-kadang Lagi Males Berat Terima Terima Kerjaan Di luar Suka Punya Enggak Tapi Dikerjain Enggak Ibu Emang Siapa Lagi Ngerjain Kata Ibu Ben Benar Enggak Mau Ngerjain Tetangga Dibayang Malah Bisa Karena Biasa Perlatih Awal Hapsunya Terdiri Udah Tenggak Mau Lagi Ketinggalan Tahaj Biasa Malah Setiap Jum Tenggak Empat Udah Bangun Bukan Udah Terlatih Udah Waktunya Hari Minggu Udah Semangat Ngejit Karena Udah Terlatih Insya Allah Ketika Dihawal Berat Kalau Terus Istiqomah Makan Ujungnya Akan Menjadi Nikmah Jadi Ibadah Terasami Nah Amin Ya Allah Ya Allah Insya Allah Kalau Dengan Sebab Itu Allah Jadikan Naksu Kita Mutmakin Naks Hingga Pulang Kepada Allah Dalam Kadang Jiwa Yang Tenang Jiwa Yang Bahagia Jadi Bulangnya Kakak Bawa Beban Tenang Bangun Kalau Orang Pulang Kaga Bawa Beban Tenang Nggak Nyang Mutmakin Nah Tapi Kalau Pulang Bawa Beban Masya Allah Ajal Udah Dateng Ruhnya Belum Siap Makanya Dipukul Malaikat Mabudillah Dipaksa Mabudillah Amin Jadi Yang Kedua Harapan Doa Kita Ya Allah Ibu Kita Minta Tolong Jangan Sampai Kita Punya Napsu Napsu Ammar Tapi Harapan Kita Menjadi Napsu Yang Mutmakin Nah Yang Ketiga Apa Doanya Wal Isdi Olah Bima Yukor Ribuni Ila Ika Zulfa Gitu Apa Mintanya Ya Allah Istirah Saya Pengen Jadi Orang Yang Sibuk Tahun Ini Ya Allah Apa Kesibukan Kita Bima Yukor Ribuni Ila Ika Zulfa Dengan Sesuatu Kegiatan Dimana Kegiatan Itu Tambah Dekat Kita Sampai Allah Jadi Jangan Sampai Aktivitas Kita Kegiatan Kita Sesuatu Yang Anggur Yang Sia Sia Yang Lagu Yang Tengah Ada Bantah Bahkan Tengah Rindu Allah Di Kita Punya Mulut Kita Punya Mata Kita Punya Tangan Kita Punya Tagi Pergunakan Semuanya Di Jalan Yang Diri Doi Sama Allah Mata Sibuk Dengan Melihat Yang Diharang Yang Diri Doi Sama Allah Dan Mata Sibuk Dengan Sesuatu Yang Diharang Sama Allah Mulut Sibuk Dengan Sesuatu Yang Diri Doi Sama Allah Tahun Jadi Sibuk Ngomong Aktif Tapi Dalam Kebaikan Buk Quran Dibaca Salawat Zikir Ngomong Depan Orang Baik Tidak Pernah Nyakit Masya Allah Kita Pengen Tahun Sibuk Kegiatannya Banyak Tapi Kegiatannya Yang Tambah Dekat Sama Allah Amin Ya Allah Ya Allah Bukan Kegiatan Yang Sia Sia Tidak Guna Dan Tidak Manfaat Bahkan Ada Dalam Murkanya Allah Jadi Tiga Harapan Kita Ditah Pertama Doa Dan Harapan Kita Tahun Ini Allah Kita Pengen Diselamatkan Dan Dijaga Dari Dibudayanya Iblis Setan Bersetabah Tentanya Yang Kedua Kita Minta Ditolong Sama Allah Jangan Sampai Kita Punya Nafsu Ammarun Tapi Kita Mengharapkan Tahun Ini Kita Punya Nafsu Yang Buk Mainat Karena Kita Akan Segera Pulang Menghadap Allah Baru Yang Ketiga Harapan Kita Semakin Gerti Tahu Semakin Sibuk Dalam Ketatan Kepada Allah Sesuatu Yang Kita Harapkan Semuanya Ada Dalam Ridhonya Allah Amin Ya Allah Ya Rahman Amin Itu Saja Ibu Ibu Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah Mudah Berkat Mah Maaf Terima Mohon Maaf Ibu Sekalian Yang Dismuliatan